Assalamualaikum, hai semua terima kasih sudah menonton video ini ya di video kali ini aku akan berbagi resep, ide kreasi masakan menu untuk berbuka puasa dan bisa juga untuk ide masakan sehari-hari jika ingin tahu resep dan cara buatnya ikutin terus videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe like, komen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih oke, pertama bahan yang digunakan adalah 500 gram daging ayam disini aku pakai bagian dada kemudian didihkan air secukupnya kita masukkan daging ayam dan ini akan aku rebus hingga daging ayamnya empuk kurang lebih aku rebus selama 20 menit ya setelah 20 menit direbus kemudian buka tutup panci dan kita angkat ayamnya kemudian kita tiriskan nah jika dirasa ayamnya sudah dingin lalu kita suir ayamnya seperti ini dan ini aku tangannya sudah cuci bersih ya oke ini udah selesai ya kemudian untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas jahe kemudian ada kencur 10 buah cabai merah keriting dan 3 buah cabai rawit merah nah untuk tingkat kepedasan disesuaikan dengan selera masing-masing ya kemudian tambahkan minyak secukupnya dan ini akan aku blender hingga bumbunya benar-benar halus nah seperti ini cukup selanjutnya panaskan minyak kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan ini akan aku masak hingga bumbunya benar-benar matang dan tanak ya dan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini bumbunya sudah matang ini sudah cukup ya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk dan setengah sendok teh gula pasir kemudian tambahkan 2 lembar daun jeruk dan ini daun jeruknya sudah aku buang bagian tulangnya ya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk aduk hingga tercampur merata kemudian masukkan ayam yang sudah direbus dan sudah disuir-suir sebelumnya aduk hingga tercampur merata dan ini dimasak hingga bumbunya meresap jangan lupa untuk koreksi rasa bisa ditambahkan apa yang kurang ya setelah dirasa cukup kemudian masukkan 1 genggam kemangi ini opsional kalau teman-teman tidak suka pakai kemangi boleh di skip aduk hingga tercampur merata ini dimasak sebentar saja cukup sampai kemanginya setengah layu ya oke ini sudah selesai sudah matang sudah enak ayam suir kemanginya sudah siap untuk disajikan oke ini dia ayam suir kemanginya sudah matang sudah siap disajikan nah untuk menu yang kedua disini aku sudah siapkan 10 buah tahu kuning kemudian aku potong tahu seperti ini atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya oke potong tahunya sudah selesai kemudian step selanjutnya panaskan minyak kemudian kita goreng tahunya hingga matang atau kecoklatan nah jangan lupa juga untuk dibalik atau diaduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata nah seperti ini cukup kemudian kita angkat dan kita tiriskan dan untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah aku iris tipis seperti ini kemudian ada 1 siung bawang putih dan ini bawang putihnya ukuran besar ya kalau teman-teman pakai ukuran yang kecil boleh pakai 2 siung lalu ada cabai merah keriting cabai hijau keriting dan juga rawit merah dan untuk tingkat kepedasan disesuaikan dengan selera masing-masing oke step selanjutnya panaskan minyak kemudian tumis bawang merah dan juga bawang putihnya hingga harum dan layu kemudian masukkan cabai merah cabai hijau dan juga rawitnya aduk hingga tercampur rata dan masukkan tahu yang sudah digoreng sebelumnya tambahkan sedikit air tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula merah aduk hingga tercampur merata kemudian tambahkan 100 gram toge lalu aduk hingga tercampur merata dan ini dimasak hingga togenya matang sesekali diaduk supaya tidak gosong dan jangan lupa juga untuk koreksi rasa oke ini dia tumis tahu togenya sudah matang siap untuk disajikan nah ini dia ayam suwir pedas kemangi dan tumis tahu togenya sudah matang siap untuk disajikan semoga video ini bisa menginspirasi buat bunda-bunda dan teman-teman di rumah yang bingung hari ini mau masak apa ya terima kasih yang sudah menonton hingga di menit akhir sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati